Kisah si pedang terbang jelit 8. Jaraknya terlalu jauh baginya untuk melindungi pemuda itu, maka ia hanya menyambit dengan pedang pendek yang ia cabut dari pinggangnya, ditujukan ke arah pundak kanan Hekmo. Hekmo memacokan goloknya ke arah kepala pemuda berpakaian putih itu. Pemuda itu dengan senyum dingin menggeser kaki ke kiri sehingga bacokan itu luput dan sulingnya bergerak ke depan, ke arah pundak kanan Hekmo, bukan untuk menyerang pundak Hekmo, melainkan untuk menangkis pedang yang dilontarkan Meli tadi untuk menolongnya. Keringgak pedang pendek itu tertangkis dan terpental kembali kepada Meli. Darah itu terkejut. Pedang pendeknya itu merupakan pedang terbang yang tidak untuk kembali, maka tidak dipasangi tali, diperuntukkan sasaran yang jaraknya jauh dan tidak terjangkau oleh sepasang pedang terbangnya yang diikat tali sutra. Akan tetapi pedang itu tertangkis suling dan kembali kepadanya. Ia menerima pedangnya dan menyimpannya kembali, sambil menonton pertandingan yang terjadi antara Hekmo dan pemuda bersenjatakan suling perak itu. Dan ia pun kagum. Pemuda itu ternyata lihai bukan main. Suling perak di tangannya menyambar-nyambar cepat dan berubah menjadi gulungan sinar perak yang menyilaukan matu dan mengeluarkan suara, melengking-lengking seolah suling itu ditiup dan dimainkan orang. Tia Chiang Hekmo diam dia mengeluh. Kenapa dia menjadi amat sial hari ini? Tadi bertanding dengan darah jelita yang luar biasa lihainya sehingga dia selalu terdesak bahkan beberapa kali roboh, juga pundaknya terluka pedang terbang, dan sekarang, kembali dia harus bertanding melawan seorang pemuda yang juga amat lihai. Apalagi pundaknya telah terluka dan terasa perih, juga nyalinya sudah menyempit karena dia merasa tidak mampu menandingi Hui Kiam Sian Li. Kini, pemuda sastrawan bersuling perak itu ternyata juga memiliki gerakan yang amat cepat. Pemuda itu ternyata memang hebat. Berbeda dengan Mei Li yang tadi hanya bermaksud memberi hajaran kepada Hekmo, kini pemuda itu membalas dengan serangan yang mematikan. Setiap kali sulingnya bergerak, maka serangan itu merupakan cengkeraman maut. Kembali Hekmo harus melindungi dirinya dengan putaran goloknya yang membentuk benteng sinar golok dan kenekatannya untuk menyelamatkan diri ini membuat suling pemuda itu berkali-kali tertangkis. Karena maklum bahwa kalau darah jelita dengan pedang terbangnya itu membantu si pemuda dia tentu akan celaka, Hekmo mencari kesempatan dan ketika tangkisan goloknya yang dilakukan sekuat tenaga membuat suling perak itu terpental, dia pun meloncat ke belakang untuk melarikan diri. Monyet hitam mampuslah. Pemuda itu berseru dan dia seperti hendak memainkan sulingnya, menempelkan suling di bibirnya. Begitu suling itu menempel di bibirnya dan dia meniup, terdengar suara melengking dan tubuh Hekmo roboh terjungkal. Dia berkelojotan sebentar lalu tuaslah raksasa hitam itu. Orang lain tentu akan merasa heran mengapa begitu pemuda itu meniup sulingnya Hekmo terjungkal dan tewas. Akan tetapi Meili dapat melihat sinar hitam yang menyambar keluar dari ujung suling perak dan menyambar ke arah tengkuk Hekmo, dan mengerjilah ia bahwa pemuda itu telah mempergunakan senjata rahasia lembut, mungkin jarum halus hitam yang beracun untuk membunuh Hekmo. Jarum beracun yang mengenai tengkuk tentu saja dapat membunuh dengan cepat karena racunnya langsung masuk ke dalam kepala. Ia mengerutkan alisnya, dan makin tak senang melihat betapa kini pemuda bersuling perak itu mengamuk dengan sulingnya, membantu para piausu yang memang telah mendesak anak buah Hek Ikuwipang. Pemuda itu mengamuk hebat dan dalam waktu tidak terlalu lama, sebelas orang berpakaian hitam itu pun roboh dan tewas, tak seorang pun sempat melarikan diri. Tewaslah seluruh gerombolan Hek Ikuwipang yang dua belas orang itu, sebagian besar tewas di tangan pemuda bersuling perak. Kalau para piausu merasa gembira sekali dan kagum kepada pemuda bersuling perak yang kini mengebut-ngebutkan pakaian sutra putihnya yang terkena debu lalu menyelipkan suling peraknya diikat pinggangnya dari sutra mirah, Mei Li menghampirinya dan dengan alis berkerut dan pandang mat cemarah ia menegur, kenapa engkau membunuh mereka pemuda itu memandang, dua pasang metu bertemu pandang dan pemuda itu tersenyum sehingga nampak deretan giginya yang rapi dan kutih, dagunya berlekuk ketika dia tersenyum, menambah ketampanannya. Nona, bukankah mereka itu gerombolan jahat dan engkau juga membantu para piausu ini untuk membasmi mereka? Nona, aku tongsengbun merasa kagum bukan main melihat ilmu kepandaya Nona. Bulahkah aku mengetahui nama Nona yang mulia sikapnya sopan dan maris, hanya pandang macu itu yang membuat Mei Li merasa salah tingkah. Pandang macu itu seperti menembus dan menanggalkan pakaian. Aku hanya orang yang kebetulan lewat, tidak perlu dikenal siapa namaku, katanya dan ia pun memutar tubuh, menghampiri kudak putihnya yang masih tertambat di pohon. Tai Hiyap, Li Hiyap itu adalah Hui Kiam Sian Li kata beberapa orang piausu ketika melihat darah itu sudah meloncat ke atas bunggung kudak putihnya dan melarikan kuda itu dengan cepat meninggalkan hutan itu. Pemuda itu adalah Tong Senggun, pemuda berusia 21 tahun, cucu Kwe Ijau Lomo yang diangkat anak oleh datuk itu untuk merahasiakan bahwa sesungguhnya Senggun bermargaan karena dia adalah putera mendiam pemberontak Anlusan dan mendiam puterinya yang bernama Tong Tiawani. Kalau pemerintah kerajaan Teng mengetahui bahwa pemuda itu putera mendiam Anlusan, besar bahayanya dia akan dikejar-kejar, ditangkap dan dihukum sebagai putera seorang pemberontak yang amat dibenci kerajaan Teng. Seperti telah kita ketahui, telah terjalin persekutuan kerjasama antara Kwe Ijau Lomo Tong Lui dan dua orang sutenya, yaitu Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong, bersama Butek Ngero Sing Liong, para tokoh Hoat Kau. Tiga orang datuk dan Hoat Kau membagi tugas. Kalau tiga orang datuk itu sebagai pembantu kumakan kepala suku Moongong akan menentang suku-suku bangsa lain yang menjadi saingan mereka memperbesar kekuasaan di pedalaman, Hoat Kau bertugas untuk menundukkan aliran-aliran lain dan berusaha agar menguasai dunia Kangong. Dan untuk dapat mengawasi hasil gerakan Hoat Kau, oleh tiga orang datuk itu Senggun diperbantukan kepada Hoat Kau. Demikianlah, pada hari itu, kebetulan Senggun lewat di hutan itu dan menyaksikan Meili dan para Piaw Su bertempur melawan Tia Chiang Hek Mo dan Hek Ikuli Pang yang sebelas orang banyaknya itu, dia segera berpihak kepada Meili. Bukan hanya karena menjadi tugasnya untuk membuat nama besar di dunia Kangong sebagai usaha mereka menguasai dunia Kangong, akan tetapi terutama sekali melihat Meili yang demikian cantik jelita dan gagah perkasa sehingga otomatis dia berpihak kepada darah itu, tidak peduli siapa yang menjadi lawan gadis itu. Karena kini gadis jelita yang telah menyelamatkan mereka itu telah pergi tanpa pamit, sepasang pengantin yang sejak tadi hanya saling rangkul dengan ketakutan melihat pertempuran, kini menghampiri Senggun dan mereka berdua segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki pemuda itu. Mereka tadi sudah mendengar pemuda itu menyebutkan namanya kepada Hwi Kiam Sian Li, maka pengantin pria itu segera berkata dengan suara lantang dan gembira. Kami berdua mengaturkan terima kasih kepada Tong Tai Hiap. Kalau tidak ada Tai Hiap yang menolong, tentu kami berdua telah menjadi korban kebuasan gerombolan iblis itu, terima kasih, Tai Hiap. Pengantin wanita juga memberi hormat sambil berlutut dan mengucapkan terima kasihnya. Senggun memandang dan dia tersenyum. Sungguh lucu melihat sepasang pengantin yang masih mengenakan pakaian pengantin itu berlutut memberi hormat kepadanya. Akan tetapi, pengantin wanita itu cantik juga. Usianya paling banyak 17 tahun, wajahnya manis dan matanya jeli, bajunya bagian atas terkoyak sehingga nampak sedikit kulit dadanya yang putih mulus. Tidak sejelitah Hwi Kiam Sian Li memang, akan tetapi cukup lumayan. Bangkitlah kalian. Sudah. Menjadi tugasku untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya. Bagaimana kalian sepasang pengantin baru dapat menjadi korban gerombolan itu tanya senggun dengan sikap dan suara yang lembut dan gagah. Pengantin pria itu dengan singkat menceritakan bahwa setelah selesai upacara pernikahan di Lok Yang, mereka sedang menuju ke KW Yang, tempat tinggal pengantin pria di mana mereka akan mengadakan pesta besar di rumah pengantin pria yang kaya raya. Mereka membawa barang-barang hadiah dan berkereta, dikawal oleh Pek Ho Piau Kio akan tetapi setelah tiba di hutan itu mereka diserbu gerombolan itu dan mereka berdua ditangkap, barang-barang dirampas dan banyak Piaw Su yang roboh tewas. Kemudian, para Piaw Su datang lagi bersama Hwi Kiam Sian Li dan muncul pula senggun. Senggun lalu menganjurkan agar para Piaw Su merawat teman-teman mereka yang terluka dan mengurus semua jenazah yang berserakan di tempat itu. Biar aku sendiri yang akan mengawal pengantin ini dalam kereta mereka, kata senggun. Mendengar ini tentu saja para Piaw Su merasa girang. Memang mereka harus merawat yang luka dan mengubur yang mati, dan selain itu, kalau mereka diharuskan mengawal kereta pengantin melanjutkan perjalanan ke KW Yang, mereka khawatir kalau-kalau ada kawan-kawan gerombolan itu yang akan membalas dendam dan mengganggu maka, mereka lalu mengambil kereta yang terisi barang-barang itu, memasang lagi dua ekor kuda penariknya dan tak lama kemudian, sepasang pengantin telah berada di dalam kereta itu yang dikusiri oleh senggun. Para Piaw Su mengikuti kereta itu sambil melamaikan tangan dengan penuh kagum dan gembira. Pemuda perkasa itu telah menyelamatkan sepasang mempelai berikut harta mereka, berarti mencegah nama baik perusahaan mereka dari kewancuran. Tak seorang pun di antara mereka pernah menduga bahwa sepasang mempelai itu seolah baru saja terlepas dari gerombolan serigala dan terjatuh ke cengkeraman seekor harimau yang jauh lebih ganas daripada gerombolan serigala itu. Senggun membalapkan kereta itu dan dia tersenyum-senyum, beberapa kali melirik ke arah pengantin wanita yang duduk di dalam kereta bersama suaminya. Mereka berdua bersyukur bahwa bukan saja nyawa dan kehormatan mereka diselamatkan, bahkan kereta dan barang-barang berharga mereka pun mereka dapatkan kembali. Mereka tidak menyadari bahwa kereta itu bukan menuju ke KWI yang, melainkan berbelok menuju ke utara dan memasuki daerah berhutan lebat yang sunyi. Baru setelah kereta tiba-tiba berhenti mereka memandang keluar dan menyingkap tirai kereta. Bukan main kaget rasa hati mereka ketika nampak serombongan orang menghampiri kereta itu. Mereka terdiri dari belasan orang. Menyangka bahwa orang-orang itu adalah gerombolan penjahat, pengantin wanita merangkul suaminya dengan wajah pucat. Pengantin pria itu pun ketakutan. Akan tetapi perasaan takut mereka meredah ketika mereka mendengar orang-orang itu menyapa tongsenggun dengan sikap gembira. Air, dari mana engkau mendapatkan kereta yang bagus ini, kongcutanya mereka. Mendengar ini, sepasang pengantin itu menjadi lega. Kiranya orang-orang itu mengenal si pendekar yang telah menyelamatkan mereka. Tongtai Hiap, kenapa kita berhenti di sini? Tanya pengantin pria kepada penolongnya itu ketika dia memandang keluar dan baru melihat bahwa mereka berada dalam hutan yang tidak dikenalnya. Senggun tersenyum. Kita berhenti sebentar, beristirahat. Kalian keluarlah, mendengar ucapan senggun yang adanya ramah dan lembut itu, sepasang pengantin baru merasa lega dan tidak lagi curiga, dan mereka pun melangkah keluar dari kereta, yang pria menggandeng dan membantu yang wanita turun. Pakaian pengantin wanita yang bentuknya seperti gaun itu tersingkap ketika ia melangkah turun dari kereta yang agak tinggi sehingga sekilas, betis dan belakang pahanya nampak oleh senggun. Mereka memandang ke sekeliling dan merasa heran. Mereka berada di sebuah hutan yang sepi, dan di situ nampak beberapa belasan orang yang muncul itu biarpun mengenakan pakaian pribumi, jelas mereka adalah orang-orang Mongol. Belasan orang itu adalah Anak buah senggun, orang-orang Mongol pilihan di antara jagawan-jagawan, dan mereka harus membantu senggun yang ditugaskan membantu dan mengamati pekerjaan hoat kau yang akan menundukkan aliran-aliran lain di dunia kangong. Senggun berkata kepada anak buahnya dalam bahasa Mongol yang tidak dimengerti sepasang mempelai itu. Dua orang anak buahnya menghampiri pengantin pria dan berkata dalam bahasa Han yang tidak kaku karena mereka semua sudah terlatih sebelum diikutkan senggun, mari, suon pengantin, beristirahatlah bersama kami, kata dua orang itu dan mereka sudah menggandeng kedua tangan pengantin pria. Dan engkau beristirahat dengan aku nona pengantin, kata pula senggun dan dia pun menggandeng tangan pengantin wanita itu. Tentu saja nona pengantin itu menjadi terkejut, matanya yang jeli terbelak dan ia merontah hendak melepaskan tangannya yang digandeng sambil menoleh kepada suaminya yang sudah ditarik oleh kedua orang itu terpisah darinya. Aku mau ikut suamiku ah, tai hiap, mohon lepaskan, aku ingin ikut suamiku, nona pengantin itu merontah dan berseru memohon. Melihat dirinya ditarik oleh dua orang itu ke arah lain sedangkan istrinya merontah-rontah dalam gandengan pendekar yang telah menolong mereka tadi, si pengantin pria menjadi terkejut dan curiga. Lepaskan aku, aku ingin bersama istriku. Kami akan beristirahat bersama, kami tidak ingin dipisahkan, dia merontah dan hendak melepaskan diri dari pegangan kedua orang bongol itu. Plak. Plak dua kali tamparan membuat pengantin pria itu berteriak kaget dan kesakitan, bibirnya pecah berdarah dan dia pun kini diseret oleh kedua orang itu. Melihat apa yang dilakukan dua orang itu kepada suaminya, pengantin wanita itu menjerit dan merontah semakin keras, akan tetapi sambil tersenyum sengguan memondongnya dan membiarkan ia merontah-rontah, membawanya ke arah sebuah pondok, diikuti suara tawa dari belasan orang bongol itu. Di tepi sebuah jurang, pengantin pria itu ditendang dan tubuhnya terlempar masuk ke dalam jurang. Hanya terdengar teriakan memanjang lalu sunyi. Belasan orang itu lalu membongkar isi peti-peti dalam kereta dan mereka pun sibuk bermain-main dengan banyak barang berharga yang dibawa sepasang pengantin itu. Mereka tertawa-tawa, seolah tidak mendengar jerit tangis si pengantin wanita yang dipermainkan sesuka hatinya oleh senggun. Semua orang yang masih mempunyai sisa kemanusiaan di dalam hatinya pasti akan mengutuk perbuatan yang dilakukan seorang pemuda ahli silat dan sastra seperti senggun itu. Kita semua lupa bahwa menilai dan menghakimi perbuatan orang lain memang mudah saja, karena kita tidak terlibat di dalamnya. Semua perbuatan yang tidak benar selalu merupakan olah nafsu daya rendah yang menguasai diri. Orang yang terlibat di dalamnya, yaitu orang yang dicengkeram nafsu daya rendah, didorong untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya hanya untuk memenuhi kehendak nafsu daya rendah, yaitu untuk memuaskan dan menyenangkan nafsu. Nafsu selalu menggoda kita dengan bayangan-bayangan kesenangan dalam bentuk apapun juga, dan tidak peduli kita ini seorang kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, pria ataupun wanita, terpelajar atau buta huruf, pandai dan bodoh, semua dipermainkan nafsu daya rendah. Kalau kita melihat orang lain yang melakukan, dengan mudah kita dapat menilai dan dapat melihat kesalahan yang dilakukan orang lain. Akan tetapi, kalau kita sendiri yang terlibat, kalau kita sendiri yang dicengkeram nafsu, tidak mungkin kita dapat menerapkan penilaian seperti kalau kita melihat orang lain. Pengertian dalam pertimbangan akal pikiran kita dapat terpergunakan untuk orang lain, akan tetapi bagaimana kalau kita sendiri yang terlibat? Bagaimana kalau kita yang didorong nafsu melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya hanya mengejar kesenangan, mengejar cita-cita menghalalkan segala kaya? Dapatkan pengertian kita, ilmu pengetahuan kita, kepandaian dan kebijaksanaan kita, mencegah dan menundukkan nafsu kita yang mendorong-dorong kita melakukan kesalahan itu? Sukar sekali. Banyak contohnya. Kita tahu dan mengerti benar bahwa nafsu yang mendorong kita untuk marah-marah, memukul atau memaki adalah tidak. Benar. Kita mengerti benar. Akan tetapi mampukah pengertian kita itu mengendalikan kemarahan kita? Semua pencuri di dunia ini tentu tahu dan mengerti benar bahwa mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, berdosa, akan tetapi kalau nafsu sudah menguasai diri, mampukah pengertian itu mencegahnya untuk mencuri? Buktinya, mereka semua itu tetap saja mencuri walaupun mereka semua mengerti bahwa mencuri itu berdosa. Demikian pula dengan korupsi, dengan segala macam bentuk kejahatan yang dilakukan orang di dunia ini. Mereka semua bukan orang bodoh, mereka semua tahu dan mengerti bahwa perbuatan jahat itu berdosa, namun pengetahuan dan pengertian itu tidak menolong, karena nafsu telah mencengkeram diri. Bahkan nafsu daya rendah sudah meresap sampai ke tulang sum-sum, bampai ke dalam hati akal pikiran sehingga hati akal pikiran yang tahu dan mengerti bahwa perbuatan itu salah, bahkan menjadi pembela daripada perbuatan itu sendiri. Hati akal pikiran membisikkan kepada seorang koruptor misalnya bahwa semua orang juga melakukan korupsi, bahwa upahnya tidak cukup, bahwa dia membutuhkan uang itu untuk keluarganya, bahwa korupsinya hanya kecil dibandingkan para koruptor lainnya dan sebagainya. Pikiran yang bergelimang nafsu ini tidak mungkin mengendalikan nafsu sendiri, kalau membela memang pandai. Banyak sudah diusahakan manusia untuk menguasai nafsu, untuk mengendalikan nafsu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam semua agama yang menjanjikan pahala bagi yang berkelakuan baik dan mengancamkan hukuman bagi yang berkelakuan jahat. Namun mengapa kejahatan cenderung meningkat? Karena jahat itu berarti mengejar kesenangan, dan nafsu dalam diri manusia memang selalu menjanjikan kesenangan bagi manusia. Semua perbuatan yang mengandung pamrih kesenangan, baik kesenangan itu berupa harta, kedudukan, nama baik, pujian, janji-janji muluk, adalah hulah yang didorong nafsu daya rendah, nafsu yang telah menguasai kita lahir batin. Lahirnya menguasai pancai merah, batinnya menguasai hati akal pikiran. Pelajaran-pelajaran itu mungkin menolong, akan tetapi hanya untuk sementara saja, hanya seperti tambalan saja, menutup untuk sementara. Hanya seperti sekam yang ditaburkan pada api. Nampaknya apinya padam, namun sesungguhnya masih membara di sebelah dalam dan sewaktu-waktu kalau mendapat angin akan bernyala lagi, bahkan mungkin lebih besar nyalanya daripada sebelum ditutup sekam. Walaupun mungkin ada yang berhasil namun hanya jarang sekali. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Membuang atau membunuh nafsu? Tidak mungkin, karena justru nafsu daya rendah ini yang menghidupkan manusia. Nafsu adalah alat hidup, peserta hidup dan pelengkap kita. Tanpa adanya nafsu, pancai nera kita tidak akan dapat merasakan apa itu edah dan buruk, lezat dan tidak lezat, enak dan tidak enak, merdu atau tidak, harum atau tidak, dan sebagainya. Tanpa adanya nafsu, pikiran pun akan terhenti, tidak akan ada kemajuan lahiriah dalam kehidupan ini, bahkan tanpa adanya nafsu berahi, perkembang biakan manusia pun akan terhenti. Nafsu mutlak perlu bagi kita, akan tetapi nafsu pun mutlak membahayakan dan menyaret kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang hanya akan mengacaukan kehidupan di antara manusia, perbuatan yang merusak dan pada umumnya kita namakan jahat. Nafsu adalah peserta, adalah hamba kita yang amat kita perlukan, akan tetapi kalau hamba ini sudah menjadi majikan kita, jelakalah kita. Kita akan diseret dan dipermainkan. Mencari uang atau nafkah merupakan keharusan dalam kehidupan di dunia ini, akan tetapi kalau nafsu menjadi majikan, maka kita tidak segan-segan untuk menipu, merampok, mencuri, korupsi bahkan membunuh memperebutkan harta. Gairah berahi merupakan kebutuhan dalam hidup karena nafsu inilah yang membuat kita mau melakukan hubungan antara lawan kelamin, akan tetapi kalau nafsu yang menjadi majikan, kita tidak segan-segan untuk berjina, melacur, bahkan memperkosa. Seperti yang dilakukan senggun, bukan dia tidak mengerti atau tidak tahu bahwa perbuatannya itu jahat dan keji. Dia tahu. Akan tetapi, dorongan nafsunya tidak akan hilang atau terhenti karena pengetahuannya itu. Nafsu mutlak perlu. Akan tetapi nafsu juga mutlak terbahaya. Lalu bagaimana? Hanya dengan mengembalikannya kepada seng maha pencipta, yang mencipta kita, mencipta nafsu-nafsu kita, mencipta segala sesuatu yang nampak dan tidak nampak oleh nafsu kita, yang mengadakan segala sesuatu yang ada, mengembalikan dengan arti menyerah dengan segala kepasahan, keikhlasan, ketawakalan. Hanya dengan pasrah sebulat-bulatnya inilah, di mana kehendak si aku atau nafsu melalui akal pikiran tidak bekerja giat lagi, maka kekuasaan Tuhan akan bekerja. Hanya kekuasaan Tuhan jualah yang akan dapat mengembalikan nafsu pada fungsi aslinya, yaitu menjadi peserta kita, menjadi pelayan kita demi kepentingan hidup berjasmani di dalam dunia ini. Sengun adalah seorang manusia yang sepenuhnya dikuasai nafsu daya rendah. Budi kesusilaan memang ada pula di dalam hatinya, menjadi peserta, namun budi kesusilaan itu tertutup oleh nafsunya sehingga seolah menjadi hamba nafsu. Sukar dibayangkan kekejian apa yang terjadi di dalam pondok itu, akan tetapi tiga hari kemudian, di dalam jurang yang dalam itu menggeletak mayat sepasang pengantin baru itu. Pengantin pria tewas di dalam jurang karena ditendang dan dilempar oleh orang-orang bongol anak buah senggun sedangkan pengantin wanita sengaja membunuh diri dan meloncat ke dalam jurang untuk mengakhiri hidupnya yang penuh haib. Perahu kecil itu meluncur dengan perlahan di tengah telaga itu. Penumpangnya hanya seorang saja, seorang pemuda yang kepalanya dilindungi sebuah caping lebar yang biasa dipakai oleh nelayan. Caping itu melindungi pemakaiannya dari terik matahari, juga dapat melindungi badan kalau turun hujan. Akan tetapi pemuda itu jelas bukan seorang nelayan. Dia tidak membawa pancing, juga tidak membawa jala. Selain itu, pakaiannya juga bukan seperti nelayan, melainkan seperti seorang pemuda pelajar. Wajahnya tampan sekali dan dia mendayung perahunya perlahan satu ahan ke tengah telaga. Agaknya dia ingin menghindari keramaian, menjauhi para nelayan dalam perahu mereka yang berseliwaran bercampur dengan para pelancong yang menikmati keindahan alam dan kesejukan hawa udara di telaga. Setelah tiba di tengah telaga yang sunyi, jauh dari perahu lain, pemuda itu tidak mendayung lagi, membiarkan perahunya berhenti di tengah telaga, dan dia pun duduk di perahu, memandang ke permukaan air telaga yang tenang dan jernih sambil melamun. Pemuda itu adalah Soe Kian Bu. Seperti kita ketahui, Soe Kian Bu pergi meninggalkan rumah orang tuanya di kota Wuhon untuk pergi merantau mencari pengalaman. Kepada mereka dia mengatakan bahwa selain mencari pengalaman di dunia Kang O, sungai telaga, dunia persilatan, dia pun ingin berkunjung ke Gobi Pai di pegunungan Gobi. Ketika perjalanannya tiba di telaga itu, melihat keindahan telaga, Kian Bu tertarik sekali dan pada pagi hari itu dia menyewa sebuah perahu dan berperahu di telaga. Kini dia duduk di atas perahunya, melamun. Sebuah perahu yang agak besar meluncur perlahan mendekati perahunya, bahkan hampir membentur perahunya. Kian Bu sadar dari lambunan dan merasa agak marah akan kesembronoan orang yang mengemudikan perahu besar itu. Kalau sampai perahunya yang kecil tadi terbentur, bukan tidak mungkin perahunya akan terguling. Akan tetapi perahu besar itu pun berhenti, agaknya tidak didayung lagi. Dari atas perahunya, dia melihat ada orang di atas perahu besar, mungkin penumpangnya berada di dalam bilik perahu yang berada di tengah perahu, hanya berupa papan di kanan-kiri dan belakang sedangkan pintu di depan tertutup tirai. Akan tetapi ketika perahu itu terbawa gerakan air agak melintang, dia melihat seorang laki-laki yang agaknya tukang perahu berada di ujung perahu dan tukang perahu inilah agaknya yang merupakan pengemudi dan pendayung perahu. Dia tidak tahu apakah di dalam bilik perahu ada orangnya. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara yang kim, kecapi, dimainkan orang. Suara yang kim itu cukup nyaring dan dari paduan suaranya dapat diketahui bahwa pemainnya amat mahir memainkan alat musik itu. Kian Bu yang juga pernah mempelajari permainan kecapi, mendengarkan penuh perhatian dan dia pun tersenyum. Lagu Asmara Dia mengenal lagu menanti kasih itu yang menceritakan tentang Cilan, putri raja yang cantik jelita menanti munculnya kekasihnya, Seorang penggembala yang sebetulnya sudah dibunuh oleh raja yang tidak setuju putrinya saling mencinta dengan pemuda penggembala. Namun, arwah penggembala itu agaknya menjadi penasaran dan dia masih seringkali muncul dan mengadakan pertemuan dengan Seng Putri, walaupun mereka tidak dapat saling bicara atau saling bersentuhan dan Seng Putri masih tetap mencintanya, merindukannya dan terjadilah lagu Asmara itu. Setelah permainan Yang Kim itu mengakhiri lagu Asmara tadi dan berhenti, Kian Bu tidak dapat menahan kekagumannya dan dia pun berkata dengan suara bersungguh-sungguh, Lagu yang indah, Yang Kim yang merdu tukang perahu yang bertubuh tinggi kurus itu menoleh kepadanya, akan tetapi acuh saja seolah ucapan Kian Bu itu tidak ada artinya sama sekali baginya. Akan tetapi, tiba-tiba dari dalam bilik perahu yang pintunya tertutup tirai sutra biru itu terdengar suara wanita yang merdu dan seperti bersajak. Lagu yang indah bukan lagu, Yang Kim yang merdu bukan Yang Kim mendengar suara ini, Kian Bu tertegun. Dia merasa heran sekali dan juga penasaran, maka dia pun memandang ke arah bilik perahu besar itu dan bertanya, Maafkan kelancanganku, akan tetapi kalau lagu yang indah bukan lagu, lalu apakah lagu itu? Kalau Yang Kim yang merdu bukan Yang Kim, lalu apa yang merupakan Yang Kim sebenarnya? Mohon petunjuk, hening sejenak, seolah wanita yang mengeluarkan suara tadi diam berpikir. Kemudian terdengar lagi suaranya, suara yang merdu, juga jelas pengucapan setiap kata, dan disuarakan seperti orang membaca sajak, setengah bernyanyi. Dengan matahari timbulah terang, tanpa matahari jadilah gelap, terang dan gelap tiada bedanya yang satu mengandung yang lain-yang lain ada karena yang satu Kian Bu menjadi semakin kagum. Dia bangkit berdiri di atas perahunya, mengangkat kedua tangan ke depan dada dan memberi hormat ke arah bilik di tengah perahu besar. Aku, So Kian Bu, merasa kagum sekali atas permainan Yang Kim dan kata-kata indah yang diucapkan. Kalau aku tidak dipandang terlalu rendah, aku mengharapkan untuk dapat berbincang-bincang mengenai gelap dan terang hening sejenak dan Kian Bu masih menanti dengan kedua tangan terangkap di depan dada. Kemudian terdengar suara wanita yang merdu tadi, Sobat, silakan naik ke atas perahu kami. Pandangan rendah maupun tinggi sama saja, sama-sama menjerumuskan dia berada di perahu kecil dan dipersilakan naik ke perahu besar itu, padahal di situ tidak ada tali atau tangga. Hal ini jelas menunjukkan bahwa wanita yang mengundangnya hendak mengujinya, atau memang sudah dapat menduga bahwa dia memiliki kepandaian. Oleh karena itu, Kian Bu juga tidak merasa perlu menyembunyikan kemampuannya. Maafkan kalau aku mengganggu tubuhnya lalu meloncat naik ke atas perahu besar sambil membawa tali perahunya. Tanpa guncangan sedikit pun kedua kakinya menginjak papan perahu besar. Dia tidak peduli betapa tukang perahu di perahu besar itu melirik dengan pandang matu jalang, lalu mengikatkan ujung tali perahunya ke perahu besar. Bagus, Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang bagus terdengar suara wanita itu berseru kagum. Kian Bu memutar tubuh dan menghadapi pintu bilik yang tertutup tirai dan pada saat itu, sebuah tangan yang jari-jarinya kecil panjang dan putih mulus menyingkap tirai, lalu muncullah seorang wanita dari dalam bilik. Kian Bu yang sudah siap untuk menkangkat kedua tangan memberi hormat, terpesona dan lupa mengangkat tangannya, hanya berdiri bengong seperti patung, matanya terbelalak, mulutnya ternganga dan dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata, tidak mampu melakukan sesuatu seperti tiba-tiba saja kehilangan akalnya. Selama hidupnya, belum pernah dia dapat membayangkan seorang wanita sejelita ini, seperti bidadari dari kahyangan. Apalagi bertemu, mimpi pun belum pernah. Sebelum ini, tentu dia tidak akan percaya bahwa di dunia ini terdapat seorang wanita yang memiliki kecantikan seperti ini. Darah itu berpakaian serba putih, dari sutra putih. Demikian putih bersih sehingga ia nampak semakin anggun seperti dewi. Dan, kecantikannya dalam pandang matu Kian Bu nampak sempurna, dengan daya tarik sedemikian kuatnya membuat dia seperti berubah menjadi patung. Matu itu, rambut itu, hidung dan terutama bibir itu. Wah, tidak mungkin dia dapat menggambarkan. Kalah manis madu seguci. Kalah harum bunga setaman dan ketika bibir itu merekah, tersenyum memperlihatkan deretan gigi putih bersih dan rapi, membayangkan kemerahan rongga mulut dan ujung lidah. Kian Bu menjadi pusing tujuh keliling dan agaknya tidak akan dapat jatuh pingsan kalau saja dia tidak cepat menahan nafas mengerahkan tenaga. So Kong Chu, suan muda So, engkau kenapakah, memandangku seperti itu mulut yang bibirnya berbentuk gendawa terpentang, merah membasah tanpa gincu itu bertanya lembut, masih membayangkan senyum geli. Mendengar pertanyaan itu, barulah Kian Bu merasa seperti diseret turun kembali dari dunia lamunan, dunia awang-awang dan mukanya berubah kemerahan, dia menjadi salah tingkah. Eh, aku saya eh, maafkan aku apakah-apakah nona yang tadi bermain yang kim dan bersajak dia menjenguk ke dalam bilik dari tirai yang setengah terbuka, untuk melihat apakah ada wanita lain di dalam bilik itu. Darah itu membuka tirai pintu bilik sehingga Kian Bu dapat melihat bahwa bilik kecil itu kosong, tidak ada orang lain di dalamnya. Yang ada hanyalah sebuah meja pendek tanpa bangku dan tentu darah itu tadi duduk bersilah di atas tikar pada papan perahu. Sebuah yang kim kecil terletak di atas meja, juga alat tulis yang disusun rapi. Peralatan ini saja menunjukkan bahwa darah itu adalah seorang ahli sastra yang tentu pandai menulis indah dan membuat sajak. Kenapa engkau merasa heran, Kongcu? Apakah engkau tadi mengira bahwa yang memainkan yang kim seorang pria? Darah itu menahan tawanya, dan dari susunan kata-katanya mudah diketahui bahwa darah itu seorang yang terpelajar. Biarpun segala keindahan pada diri gadis itu masih mempesona, namun Kian Bu telah mampu menguasai perasaannya dan dia menjadi lebih tenang. Tidak, Nona. Suaranya menunjukkan bahwa yang bersajak adalah seorang wanita, akan tetapi tidak kusangka sama sekali masih semudah Nona senyum itu tidak meninggalkan bibir yang bungil itu. Kenapa engkau mengira yang bicara seorang wanita tua, Sou Kongcu? Karena ucapannya tadi mengandung soal-soal kehidupan yang rumit dan mendalam artinya sehingga aku menjadi tertarik untuk mengajak berbincang-bincang, akan tetapi tidak tahunya, darah itu tersenyum makin lebar dan sepasang matanya berbinar-binar seperti bintang kembar. Kongcu, apakah engkau sudah tua sekali? Kulihat engkau bukan kakek-kakek, dan tidak jauh lebih tua dibandingkan aku. Nah, mari kita duduk di dalam bilik kalau memang engkau masih ingin mengajak aku berbincang-bincang. Matahari mulai naik tinggi dan duduk di luar bilik akan membuat kulitku menjadi hangus. Engkau masih terlindung caping lebar, akan tetapi aku ah, maaf, aku telah mengganggumu, nona, tidak sama sekali, mari silakan. Darah itu memberi isarat dengan tangannya mempersilahkan Kian Bu memasuki bilik. Ia sendiri membuka sama sekali tirai pintu bilik itu sehingga kini bilik itu terbuka. Melihat ini, Kian Bu merasa lapang dadanya. Sungguh akan mendatangkan perasaan tidak enak sekali kalau dia harus berada berdua saja dengan darah itu di dalam bilik perahu yang tertutup pintunya. Dia mengangguk dan memasuki bilik diikuti darah itu dan tak lama kemudian mereka berdua telah duduk bersilat terhalang meja. Kian Bu telah melepaskan caping cari atas kepalanya dan menaruh caping itu miring berdiri di sudut bilik. Kini mereka duduk berhadapan dan saling pandang. Akan tetapi Kian Bu tidak berani terlalu lama menatap wajah itu, merasa seolah silau kalau memandang terlalu satu ama. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, sebaiknya kalau aku memperkenalkan diri lebih dahulu, karena engkau tadi sudah memperkenalkan dirimu, Kong Cu. Namaku Jik yang BWE. Nah, sekarang apa yang ingin kau perbincangkan denganku, So Kong Cu tadi, sebelum melihat orangnya? Mendengar suaranya dan permainan Yang Kim, hati Kian Bu tertarik sekali dan ingin dia berbincang tentang lagu, tentang musik, tentang sajak, dan terutama Tentang makna kehidupan seperti di singgung suara itu dalam sajaknya. Akan tetapi setelah kini melihat orangnya, dia kehilangan akal dan agaknya sukar sekali dia mengeluarkan kata-kata pendahuluan. Aku eh haha, aku hanya eh, ingin bertanya mengenai sajakmu tadi, Nona, akhirnya dia dapat mengambil keputusan untuk bertanya tentang sajak yang diucapkan gadis itu tadi, karena bertanya merupakan kegiatan yang paling mudah dalam suatu perbincangan atau percakapan. Tanyalah, So Kong Cu. Orang bertanya tidak usah membayar, gadis itu tersenyum dan Kian Bu juga tersenyum. Kiranya gadis ahli sastra ini pun pandai berkelakar, pikirnya dengan hati gembira. Aku hanya ingin mengulang pertanyaanku tadi, Jisyo Chia. Engkau mengatakan bahwa lagu yang indah bukan lagu dan yang kim yang merdu bukan yang kim. Lalu apa So Kong Cu, lagu hanyalah lagu yang kim hanyalah yang kim, kalau ditambah yang indah dan merdu, maka lagu dan yang kim itu sudah bukan aslinya lagi, melainkan menjadi bayangan sesuai dengan selera yang menyebutnya. Sebutan indah dan buruk keduanya tidak menerangkan sifat sesungguhnya dari yang disebut, karena indah dan buruk hanyalah penilaian, dan setiap penilaian tentu didasari perasaan suka dan tidak suka pribadi, dan suka atau tidak suka ini pun didasari menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan, mendatangkan rasa suka, dan kalau suka, sudah tentu akan nampak indah dan baik. Karena itulah, maka lagu yang indah bukan lagu, yang kim yang merdu bukan yang kim, melainkan gambaran dari si penilai kian bu tertegun. Jisyo Chia, akah engkau dari aliran bengkau, aliran terang tanyanya sambil menatap tajam. Orang-orang dari aliran bengkau banyak yang pandai, akan tetapi berwata aneh sehingga oleh para pendekar mereka digolongkan sebagai golongan sesat. Darah itu tersenyum lagi. So, Kongcu, apakah kalau aku dari golongan atau aliran bengkau lalu engkau tidak sudi lagi bercakap-cakap dengan kudara itu dengan gaya yang lincah dan cerdik? Balas bertanya. Dan mengapa pula engkau mengira aku dari bengkau? Aku pernah membaca tentang aliran bengkau, dan sajakmu tadi mirip dengan filsafat aliran bengkau. Darah itu menggeleng kepalanya, aku tidak terikat dengan aliran manapun. Aku hanya suka menyelami kenyataan-kenyataan hidup, tidak peduli dari ajaran aliran manapun. Kehidupan ini sendiri menjadi suatu aliran, suatu pelajaran yang tiada putusnya, juga menjadi guru kita. Apalagi kalau dalam kehidupan ini kita mengalami banyak penderitaan, banyak kesengsaraan dan kedukaan, maka dengan sendirinya soal kehidupan amat menarik untuk direnungkan dan dimengerti, Kian Bu memandang kagum. Ah, tidak pernah aku dapat membayangkan kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang Nona semuda engkau, Nona. Agaknya, maafkan aku, agaknya Nona yang semuda ini sudah banyak mengalami hal-hal yang mendukakan benarkah itu tiba-tiba perahu besar itu terguncang keras. Kian Bu terkejut karena maklum bahwa perahu itu tentu ditabrak sesuatu, dan dia sudah cepat meloncat keluar dari dalam bilik perahu. Terdengar suara ribut orang berkelahi di ujung perahu dan ketika dia menghampiri, ternyata tukang perahu yang tinggi kurus tadi sedang berkelahi dikeroyok oleh tiga orang. Baru sekarang Kian Bu mengetahui bahwa tukang perahu yang tinggi kurus dan bersikap dingin itu ternyata memiliki ilmu silat yang tangguh. Dayung besinya menjadi senjatanya dan dia mengamuk di kepung tiga orang yang bersenjatakan pedang dan ternyata tiga orang pengeroyok itu pun lihai bukan main. Seorang saja di antara mereka pasti akan merupakan lawan setanding dari tukang perahu itu. Akan tetapi kini mereka maju bertiga, tentu saja tukang perahu menjadi kewalahan dan dia lebih banyak hanya dapat menangkis saja dan memutar dayungnya melindungi diri, tidak mendapat banyak kesempatan untuk membalas. Tiga gulungan sinar pedang sudah menghimpitnya dan sebentar lagi tentu tidak akan terkena pedang dan roboh. Kian Bu tidak tahu mengapa mereka berkelahi dan siapa tiga orang pengeroyok itu. Karena tidak tahu urusannya, maka dia pun tidak berani turun tangan. Bagaimanapun juga, tukang perahu itu adalah pembantu Jik yang BWE dan dia harus mencegah tukang perahu itu Jik terbunuh. Hentikan perkelahian teriak Kian Bu dan sekali bergerak, tubuhnya sudah melayang ke arah mereka yang sedang bertanding dan gulungan sinar pedangnya bergerak menangkis empat buah senjata itu, tiga batang pedang dan sebatang dayung. Terima kasih telah menonton!